Intro Kali ini kita akan membahas tentang penyerang eksplosif asal timur Indonesia, Pacar Patur Rohman. Main yang bisa dikatakan memiliki kriteria fair style dan fair tile, serba guna sekaligus subur. Banyak yang menduga dia pemain berdarah Papua. Bukan, dia berdarah TNAT tapi lahir dan besar di tanah Papua, tempatnya di Manuwari. Pemain yang mengedolakan buah Salosa ini lahir di tanggal 29 Mei 2002, pas 21 tahun. Sedang mencar penampilannya berkat membesarkan patiblenya di penyisian grup Ajax Games 2023. For your information, di awal-awal karirnya Pacar memang berposisi di penyerang sayap. Saat itu bersama Trisula Maut Supriyadi dan Marcus Kaffi, bahwa membawa timnas U16 juara di AFF U16 di Sidhuarjo. Bahkan salah satu goal-nya saat itu di final melawan Thailand, sangat mirip loh goal-nya dengan Di Maria di final Copa Amerika. Coba kita lihat. Tepatnya di Maria yang meniru skill Fajar. Pemain yang mengedolakan klub Manchester City ini memang saat itu dikenal sebagai pemain sayap yang oportunis dan hajam. Coba kita lihat aksinya. Terima kasih telah menonton! Tetapi saat direkrut Borneo FC, perubahan signifikan terjadi adalah coach Milo yang meminta pacar untuk menempati back kanan. Bukannya canggung malah dijawab dengan torean penghargaan pemain muda terbaik di belaran Bela Presiden 2022. Dengan posisi barunya, sepertinya pemain yang tak pernah ketinggalan sholat subuh dan menajik ini sangat nyaman dan enjoy. Bahkan dalam wawancaranya, dia mengaku justru menikmati peran barunya di posisi back kanan, karakter defensif yang menonjol. Enggak sih, malah lebih nyaman saya main di back kanan. Dan saya selalu yang analisis itu back kanan. Artinya secara naluriah kamu memang back kanan ya? Iya. Hal ini didukung dengan catatan statistik di Liga musim lalu, yaitu dengan performa yang cukup menggilap. dengan 25 kali tampil, 2 goal dan 1 asis, adalah bukti sahih bagaimana Fajar menjawab tantangan. Disikin kali ini, di awal rilis squad timnas U22, Coach Indra Safri membawa 2 back kanan, yaitu Bagas Kava dan Rio Fahmi. Ini mengindikasikan bahwa Coach Indra Safri akan menempatkan Fajar sebagai penyerang sayap. dan BOOM! Mutiara hitam itu berkilau dengan gul-gulnya kembali. Atas penampilannya, akankah terbuka peluang Fajar untuk debut ke priman senior? Karena dalam beberapa kali kesempatan, Coach Shin Tayong melewatkan bakat Fajar. Kita tunggu saja kiprahnya. Yang penting fokus raih emas dulu ya. Terima kasih telah menonton! Ya!